Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, dasyat, dasyat, Allah Akbar, yes Alhamdulillah teman-teman bertemu lagi dengan Bu Novi Di hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Nah teman-teman, di hari Senin ini Bu Novi mau mengajak teman-teman untuk bercerita teman-teman Bercerita tentang apa ya? Hitung dulu teman-teman Sebelum kita bercerita hari ini Kita berdoa terlebih dahulu yuk Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukan Membaca surat Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, da'arrahmanirrahim Allah, da'arrahmanirrahim Malik yagmiddin Iyaka na'budu wa iyaka na'sta'in Ihdina' syirah ta'l-mustakim Syirah ta'l-ladina an-an'da'alayhim Doa belajar Ya Allah tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku Doa pembuka hati Ya Allah lapahkanlah dadaku mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan lidahku Supaya mereka mengerti perkataanku Amin Lanjutnya teman-teman kita sudah berdoa Nah selanjutnya kita masuk ke kegiatan kita hari ini yaitu bercerita Nah Bu Novi mau bercerita apa ya hari ini? Teman-teman masih ingat tidak kita ada di tema apa sekarang? Ya benar tema kita sekarang yaitu profesi dengan subtema guru teman-teman Nah karena tema kita sekarang profesi Sekarang Bu Novi mau mengajak teman-teman untuk bercerita tentang profesi teman-teman Nah teman-teman tahu profesi itu apa? Ya profesi itu adalah pekerjaan teman-teman Nah disini Bu Novi akan bercerita tentang pekerjaannya Bu Novi teman-teman Bu Novi saat ini sedang bekerja Berprofesi sebagai guru teman-teman Guru di mana? Ya benar di R.A. Labacaria Pagesangan Surabaya Sebagai gurunya teman-teman Nah teman-teman tugasnya Bu Novi yaitu mengajari teman-teman Membaca, menulis, mengaji Dan mengajak teman-teman untuk bermain Dan mengajak teman-teman untuk hafalan, hafalan hadis, doa, dan surat pendek teman-teman Tapi masih banyak lagi loh tugasnya Bu Novi selain mengajari Yaitu tadi sebagian tugasnya Bu Novi yang Bu Novi ceritakan ya teman-teman Sekarang tugasnya teman-teman di rumah adalah Bercerita bersama ayah bunda tentang profesi Teman-teman boleh mengambil contoh profesi dari ayah atau bunda Atau tetangga sekitar Setelah bercerita kegiatan kita yaitu Menulis huruf T teman-teman Menulis huruf apa? Ya menulis huruf T Nah sebelum menulis huruf T Kita mencari kata yang berawalan huruf T dulu ya teman-teman ya Huruf T ada di awal kata topi Huruf T ada di awal kata tomat Huruf T ada di awal kata telinga Itu tadi teman-teman Contoh kata yang berawalan huruf T Sekarang kita siapkan peralatan untuk menulis huruf T ya teman-teman ya Yang pertama yaitu alat tulis menulis Yang kedua buku kotak menulis huruf Sekarang kita mulai menulis huruf T di buku tulis ya teman-teman Sekarang kita menulis huruf T di buku tulis Nah pertama kita tulis huruf T yang besar di tengah Teman-teman boleh minta bantuan ayah bunda Huruf T terdiri dari garis lurus Garis lengkung dan juga garis tidur teman-teman Oke sekarang kita beri nomor teman-teman Satu Dua Tiga Seperti biasa Menulis diberi jarak dan Menulis sambil mengucap ya teman-teman ya T 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 Nah ini dia teman-teman Contoh Menulis huruf T Selamat mengerjakan teman-teman Alhamdulillah teman-teman Kegiatan kita hari ini sudah selesai Yaitu yang pertama Bercerita tentang profesi Yang kedua Menulis huruf T Nah sekarang tugasnya teman-teman adalah Bercerita tentang profesi Seperti bu Novi tadi Yang kedua Menulis huruf T bersama ayah bunda Nah hasilnya nanti Untuk yang bercerita di video Dan untuk yang menulis huruf T Boleh difoto dan dikirimkan ke bumi ya teman-teman ya Bu Novi dan Bu Merlin tunggu Nah pesannya Bu Novi sekarang yaitu Teman-teman jangan lupa selalu jaga kesehatan Selalu makan makanan bergizi Selalu pakai masker saat keluar rumah Rajin cuci tangan Dan selalu jaga jarak ya teman-teman ya Terakhir jangan lupa selalu semangat Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman ya Terima kasih sudah menikuti Pembelajaran hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh